Pemerintah Kota Madiun tidak ingin mengambil resiko terhadap seluruh tahapan pembangunan megaproyek Jalan Ring Road Timur. Dalam tahapan pembebasan lahan, Pemkot bakal melibatkan kejaksaan, kepolisian, bahkan berkonsultasi ke KPK. Jalan Ring Road Timur atau JRRT Madiun merupakan bagian dari proyek selingkar wilis dan lintas selatan yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 80 Garing 2019 tersebut menelan anggaran dari APBN sekitar Rp600 miliar. Saat ini, Pemerintah Kota Madiun tengah menyusun persiapan guna pembebasan lahan. Sebelumnya, proses yang telah diselesaikan mulai dari studi kelayakan, andalalin, amdal, DED, dan basic design. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, demi kelancaran proyek strategis nasional itu, pihaknya meminta pendampingan dari aparat penegak hukum atau APH, seperti kejaksaan maupun kepolisian. Bahkan jika diperlukan, juga akan melakukan konsultasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi, termasuk mengantisipasi adanya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan proyek tersebut untuk kepentingan pribadi. Kita ada program pembebasan tanah Rengro Timur, ada anggaran itu. Artinya, dengan adanya pembebasan ini, saya minta mekanismenya semua dilalui. Jadi, apakah dia itu e-frisalnya, terus semuanya terbuka. Terbuka itu, kalau itu perlu pendampingan kejaksaan, didampingi kejaksaan, dan pendampingan kepolisian. Kalau itu masih kurang yatim, konsultasi pada KPK. Sehingga dengan semuanya terbuka, ada pendampingan, ada konsultasi, insya Allah itu tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena rawan sekali, dalam suatu pembebasan tanah, untuk pemerintah daerah, untuk masyarakat, menggunakan uang APBD, ini pendampingannya harus ketat. Pemkot Madiun telah berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Timur untuk kelanjutan proyek tersebut. Pemkot telah menyiapkan anggaran sekitar 2 miliar rupiah untuk pembebasan lahan tahap awal tersebut. Kris Wanto, JTV Madiun Terima kasih.